Pemirsa puluhan handphone digasak kawanan pencuri yang kerap beraksi di rumah dan juga toko. Penangkapan pelaku diwarnai tembakan oleh aparat kepolisian. Dua pria pelaku pencurian dibawa ke polisi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Keduanya ditembak petugas gabungan Polres Palangkaraya dan Polsek Pahandut. Pelaku Rian 23 tahun dan Topik Rahman 28 tahun ditembak karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Keduanya diduga mencuri di tiga lokasi berbeda. Barang bukti puluhan handphone, dispenser, dan pompa air diamankan polisi. Aku pencurian dengan pemberatan, dengan modus mencengkel rumah. Masuk ke dalam rumah ada tiga DKP. Rian dan Topik Rahman ditangkap di Jalan Jawa atau sekitar kawasan pasar besar Palangkaraya. Keduanya menjadi buranan polisi setelah membobol sebuah toko di Jalan Galaksi Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Arisata, ANews, melaporkan.